Intro Dalam penggerbekan di salah satu rumah di Asrama Ateni, Gaperta Medan, petugas menemukan sedikitnya 8 ton daging sapi ilegal asal India yang tersimpan di dalam 4 lemari pendingin berukuran besar di bagian belakang rumah yang dihuni Kopral Kepala TS. Daging-daging ini rencananya akan diedarkan pelaku ke sejumlah pasa tradisional di Kota Medan, memanfaatkan tingginya kebutuhan daging saat bulan Ramadan. Aktivitas penjualan daging sapi ilegal asal India ini sepenuhnya dilakukan oleh sang istri yang diperkirakan sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Daging-daging sapi produksi India ini didapatkan dari dermaga ilegal di kawasan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara yang selama ini dikenal sebagai tempat masuknya barang-barang selendupan dari sejumlah negara. Informasi sudah lebih dari 1 tahun. Di mana distribusikan? Nah, distribusikannya ini diantaranya ke pasar-pasar tradisional maupun modern yang ada di Medan ini. Tradisional maupun modern di mana nanti akan dilakukan penyidikan dari pihak kepolisian. Kebetulan kami di sini nampingi pihak kepolisian maupun dinas biaya juga ini. Guna proses penyidikan lebih lanjut, Kopral Kepala TS nantinya akan menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan. Sedangkan istri Kopral Kepala TS dan dua kurir yang sebelumnya telah diamankan akan menjalani proses pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dari Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Berbagai jenis makanan bisa didapatkan di Pasar Takjil Cenderawasi Mulai dari makanan ringan seperti bubur, cendol, berbagai minuman, hingga aneka jenis gula bisa ditemukan di tempat yang tergolong sederhana ini. Para pedagang menggelar hidangan sejak pukul 1 siang hingga pukul 7 malam. Pasar Takjil yang sifatnya musiman ini hanya muncul saat bulan Ramadan tiba dan selalu ramai dikunjungi warga. Harga sangat terjangkau berkisar antara seribu rupiah hingga sepuluh ribu rupiah. Rata-rata setiap pedagang bisa merap omset lima ratus ribu sampai satu setengah juta rupiah perharinya. Pasar Takjil ini selalu ramai pembeli. Tidak hanya warga muslim, warga non-muslim pun turut berbelanja di Pasar Takjil Cenderawasi ini. Agar tidak terjadi kemacetan di kawasan pasar Ramadan ini, pihak kepolisian memperlakukan jalur satu arah. Herodah Nur, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Kepelawan Bangka Belitung. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan pada pukul 5 sore atau beberapa saat menjelang waktu berbuka tiba. Pembagian takjil pada para pengendara merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Tidaknya ada 700 lebih paket takjil yang akan dibagikan selama 7 hari dan di 7 titik yang berbeda. Mereka yang berpartisipasi dalam pembagian takjil ini merupakan grup Kompas Media Bangka Belitung. yang terdiri dari karyawan Bangka Post, Otel Santika Bangka, toko buku Gramedia, Radio Sonora Group, dan Kompas TV Bangka. Herodah Nur, Kompas TV, Bangka Pinang, Kepelawan Bangka Belitung. Terima kasih sudah menonton!